Selamat datang di Cary Spot, berikutlah hasil lengkap Princess Sirivana Fari Thailand Master 2024 Bapak 16 Besar, hari Kamis 1 Februari 2024. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like komen dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cary Spot. Terima kasih. Dimulai dari sektor Tunggal Putra. Tunggal Putra Berlanda, Mark Caljo, melaju wabak quarterfinal setelah mengalahkan Tunggal Putra asal Malaysia, Cem Junwei, lewat pertarungan 2 game, 21-7, 21-11. Tunggal Putra India, Mintu Manjunat, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan Sang Senior Kidabi Serikat lewat pertarungan 3 game, 21-9, 13-21, 21-17. Tunggal Putra Cina TP, Lin Junji, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putra asal India, Sankar Subraimanian, lewat pertarungan 2 game, 21-9, 21-11. Tunggal Putra Jepang, Takuma Obayashi, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan Chiyu Jender Chinatayupe lewat pertarungan 3 game, 21-18, 23-25, 21-8. Tunggal Putra Cina TP, Chow Tin Chen, melaju wabak quarterfinal setelah mengalahkan rekan segaranya Wang Puei lewat pertarungan 3 game, 21-18, 15-21, 21-19. Tunggal Putra unggulan dari Singapura, Loh Ken Yu, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putra asal Israel, Misha Silberman, lewat pertarungan 2 game, 21-9, 21-6. Tunggal Putra Cina TP, Zuliyang, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan Leilansi dari Cina lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-14. Berdasar sektor Tunggal Putri, Tunggal Putri Cina TP, Wen Cisu, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Myanmar, Zetsar Susar lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-11. Tunggal Putri Cantik asal Jepang, Ayah Hori, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Denmark, Juli Dawal Jacobsen lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-7. Tunggal Putri Unggulan Tuan Rumah, Busanan Ong Barupan, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal India, Malfika Bansot lewat pertarungan 2 game, 24-22, 21-7. Tunggal Putri Thailand lainnya, Supani Dakate Tong, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan Lin Shianti dari Cina TP lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-14. Tunggal Putri Jepang, Nozomi Okuhara, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan Chio Pincian dari Cina TP lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-15. Tunggal Putri Unggulan Tuan Rumah, Ratanok Intanon, melaju wabak kvarter final setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Jepang, Tomoka Miyazaki lewat pertarungan 3 game, 21-19, 9-21, 21-18. Tunggal Putri Indonesia, Esterno Rumi Triwardoyom, melaju wabak kvarter final setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Kanada, Wenyu Zhang lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-14. Tunggal Putri India, Asmita Kaliha, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan Pai Yumpo dari Cina TP lewat pertarungan 3 game, 21-12, 15-21, 21-17. Bergeser sektor ganda putra, ganda putra Indonesia, Leo Roli Kanado Daniel Martin harus tertilangkannya di wabak 16 besar di tangan pasangan dari Thailand, Pera Chai Sukpun, Pak Kapon, Tera Rasakul lewat pertarungan 3 game, 21-17, 19-21, 21-16. Ganda putra Indonesia, Mohamad Soebul Fikri, Bagas Maulana, melaju wabak kvarter final setelah mengalahkan pasangan dari Korea, Ko Sun Yun, Shing Baik Chol, yang menyatakan mundur karena mengalami jendela pada waktu skor 5-0. Ganda putra Jerman, Mark Lampus, Marvin Seidel, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Cina TP, Wei Chun Wei, Wu Guangzun lewat pertarungan 3 game, 16-21, 21-9, 21-16. Ganda putra Cina TP, Le Jui Yang Boswan, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Ceko, Audrey Kral, Adam Merdek lewat pertarungan 2 game, 21-6, 21-13. Ganda putra Jepang, Akira Koga, Tai Chi Saito, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Cina TP, Changkon Chi, Paul Lingwei lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-19. Ganda putra pasangan baru dari Indonesia, Rahmat Hidayatria, Remy Erick Yohei Yaakob Rambitan, harus terhenti langkannya di wabak 16 besar di tangan pasangan dari Cina, He Jiting, Ren Shanyu lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-13. Ganda putra Tuan Rumah, Sopah, Jongkok, Kitinu, Pongkedren, melaju wabak kuartal final setelah mengalahkan pasangan Korea, Kim Wonho, Naseng-Seng lewat pertarungan 3 game, 21-15, 10-21, 21-18. Ganda putra Dermak, Andreas Sondergaard, Jasper Toff, melaju wabak kuartal final setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia, Oyesin, Tio Eyi lewat pertarungan 3 game, 25-23, 14-21, 21-14. Bergeser sektor ganda putri, ganda putri Indonesia, Febriana, Dwi Bujigusuma, Amalia Cahyapratiwi, melaju wabak kuartal final setelah mengalahkan pasangan Cina TP, Su Yin Hui, Lin Jin Hyun lewat pertarungan 2 game, 21-14, 24-22. Ganda putri Indonesia, Ojesita, Putri Miantoro, Febis, Tiangnirum, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Jerman, Lida Eveler, Isabella Ho lewat pertarungan 2 game, 23-21, 21-8. Ganda putri India, Teresa Joligaya, Trigopi, Chanpulela, melaju wabak kuartal final setelah mengalahkan rekan segaranya, Katanisa Kresto, Aswini Ponapa lewat pertarungan 2 game, 21-15, 24-22. Ganda putri Indonesia, Lainitria, Mayasari, Ripka, Sugiharto, harus terhenti langkahnya di wabak 16 besar di tangan pasangan tuan rumah, Benyapa, Aimsharp, nutakan Aimsharp lewat pertarungan straight game, 21-13, 25-23. Ganda putri Korea, Liyu Lim, Shen Sonchan, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Cina TP, Hung Ensu, Liyu Pei lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-13. Ganda putri China, Li Wenmin, Liu Suansuan, melaju wabak kuartal final setelah mengalahkan pasangan Cina TP, Huang Yusun, Liyang Tin Yu lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-13. Ganda putri China, Li Jing, Liu Suamin, melaju wabak kuartal final setelah mengalahkan rekan segaranya, Kensu Liang Zanchi, yang menyatakan mundur karena mengalami cedera pada waktu skor 21-16, 97. Berkeser sektor ganda campuran, ganda campuran unggulan pertama dari Tuan Rumah, De Capol, Poaranukro, Sabsire, Teratan Aceh, melaju wabak kuartal final setelah mengalahkan pasangan dari Cina, Chen Xing, Zhang Zanchi lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-17. Ganda campuran Jepang, Kyohoi Yamasita, Narushinoya, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Thailand, Supak Jomko, Supasira, Paisampran lewat pertarungan 3 game, 13-21, 21-17, 21-15. Ganda campuran Indonesia, Dejen Ferdiansyah, Gloria Emanuel Widjaya, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Hong Kong, Le Chou Hei, Regilan, Eng Seow, lewat pertarungan 2 game, 21-15, 24-22. Ganda campuran Malaysia, Chen Tan, CTEW, melaju wabak berikutnya setelah mengalahkan rekan segaranya, Ho Pangron, Chen Suyin, lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-15. Ganda campuran Indonesia, Rehan, Novel, Kusyari, Antolisa, Ayuku, Sumawati, melaju wabak kuartal final setelah mengalahkan pasangan Malaysia, Ghost on World, Le Chou Hei, Gemi, lewat pertarungan 3 game, 21-17, 17-21, 21-16. Itu adalah hasil lengkap Thailand Master 2024, wabak 16 besar. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk bekerja di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih.